Jadi rekan-rekan sekalian bahwa kemarin hari Senin kita sudah sampaikan terkait dengan adanya hotline pengaduan korban GE ya, yaitu dengan nomor 089534373548. Dari informasi yang kami sampaikan kemarin, sekarang ya ada update beberapa informasi terkait dengan masyarakat yang melapor terkait dengan hal tersebut. Pada tanggal 12 Juli tahun 2022 ada jumlah pengadu terkait kasus ini 5 orang. Kemudian tanggal 13 Juli itu ada pengaduan 2 orang. Dan hari ini sampai dengan pukul 14.00 tadi ada satu orang yang merasa dilugikan terkait dengan eksploitasi ekonomi tersebut. Nah ini ya, coba saya sampaikan di sini, pengadu pada tanggal 5 di hotline kami, Pak Ulangi pada tanggal 12 di hotline kami, ada 5 orang. Ini saya sebutkan di sini, yang pertama ini saudari EE ini, alumni SPI Angkatan 7. Ya, beliau di sini kalau keterangan yang bersangkutan disuruh membersihkan sungai, mengangkut batu, pasir, dan mencangkul di sawah serta menjadi sales competition. Kemudian ada juga STHN. Ini alumni Angkatan 11. Bentuk eksploitasinya adalah mengelola kampung kit sebagai turkuit. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk makan-makan apabila ada tamu di sana. Kemudian ada juga yang lainnya seperti KTU, ini Angkatan 9 SPI. Kemudian ada juga IA ya, IA ini perempuan pernah bersepolis di SPI namun tidak sampai lulus. Bentuk eksploitasinya adalah membangun kampung kit. Ini salah satu contoh, beberapa contoh ya, yang kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan kami masih terus ya, membuka hotline ini, ya di nomor yang saya sebutkan tadi, termasuk di Pores Batu juga ada hotline yang kami buka di sana. Dengan nomor 082328 031328. Ini yang di Pores Batu ya, saya ulangi. 082328 031328. Artinya berarti dugaan eksploitasi itu dilakukan saat mereka menikah sekolah? Ya, jadi dugaan ini pada saat mereka masih sekolah. Dan mereka merasa di eksploitasi karena, apakah memang ada itikat kerjasama penggajian kerja mereka yang sesuai atau mereka dipaksa untuk bekerja sesuai dengan PII dan CIC? Sampai sekarang kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ya. Dan dari saksi-saksi yang tadi saya sebutkan ini, ada 8 orang ini, rencananya kita akan segera panggil ya, untuk kita mintai keterangan. Mungkin itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Kalau total ya, yang pertama itu kan ada 6 orang. Ya, kemudian hari ini ada, sampai hari ini ya, sampai pukul 14.00 itu ada 8. Sehingga ada total yang sudah melapor ke kami ada 14. Semuanya adalah alumni daripada sekolah tersebut. Masih kita dalemi mereka ya. Masih kita dalemi, masih kita rencana akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersambutan. Dan pendidik kemarin sudah melakukan semacam olah TKP ke tempat kejadian berkara. Itu temuan kemarin kan gitu ya ditapati pendidik apa saja? Mungkin bisa diulas kembali. Jadi kemarin kita menemukan ya beberapa spot-spot atau tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat untuk eksploitasi. Itu yang pertama. Kemudian kita juga menemukan dokumen-dokumen ya, siswa-siswa yang pernah sekolah di situ. Saya rasa mungkin itu dua hal yang menjadi ketemuan kita di sana. Terima kasih telah menonton!